Intro Kasih Palestina selama 6 tahun lamanya telah luaskan jutaan kebaikan bagi Palestina telah hubungkan banyak persaudaraan antara Indonesia dan Palestina dan telah wujudkan banyak impian dan senyum saudara kita di Palestina 28 Agustus 2017 jadi hari pertama Kasih Palestina melangkah untuk memberi perubahan dan di tahun 2023 ini kami berharap ada lebih banyak lagi langkah perubahan kebaikan lain yang bisa terwujud di kemudian hari Kasih Palestina bergerak di 5 program Program Ekonomi untuk ikut serta tingkatkan perekonomian warga Palestina Pendidikan untuk berkontribusi dalam memudahkan akses sekolah dan fasilitas pendidikan lainnya Kesehatan untuk ikut serta beri solusi bagi permasalahan kesehatan masyarakat Palestina Infrastruktur untuk bangun dan perbaiki fasilitas umum di Palestina dan program insidental kemanusiaan untuk mampu bergerak cepat dalam menanggapi peristiwa-peristiwa kemanusiaan yang mendesak Ada 113.549 penerima manfaat Kasih Palestina sejak tahun 2019 hingga 2023 Tahun 2019 terdapat 5.240 penerima manfaat 2020 terdapat 4.843 penerima manfaat 2021 terdapat 18.299 penerima manfaat 2022 terdapat 40.692 penerima manfaat Dan 2023 semester 1 terdapat 44.475 penerima manfaat Peningkatan capaian ini tentu tak lepas dari bantuan jutaan sahabat Kasih Palestina dari manapun berada Serta para mitra yang membantu bekerjasama untuk mewujudkannya Peningkatan capaian ini terdapat kemanusiaan yang terdapat Peningkatan capaian ini terdapat kemanusiaan yang terdapat kemanusiaan yang terdapat Peningkatan capaian ini terdapat kemanusiaan yang terdapat Peningkatan capaian ini terdapat kemanusiaan yang terdapat kemanusiaan yang terdapat Hingga hari ini ada 4 sukses program besar yang telah terwujudkan Pengadaan Ambulan Kemanusiaan Pembangunan solar panel untuk pasokan listrik di Masjid Al-Kateba Gaza Palestina Pembangunan 4 sumur air bersih di Gaza Palestina Serta pembangunan Masjid Istiqlal Indonesia, Masjid Besar Indonesia Pertama di Gaza Palestina Semoga ada lebih banyak lagi kebaikan yang terwujud setelah ini Untuk beri perubahan baik bagi Palestina karena kita saudara